Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan Farin di sini Malam ini saya akan mereview sebuah reel terbaru dari brand Kenshi Tepatnya Kenshi Coral Dan bagi kalian yang baru bergabung bisa langsung subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk hidupkan tombol notifikasi agar selalu mendapat video-video saya yang terbaru Oke bro, gak usah berlama-lama kita langsung lihat aja reel ini bro Oke bro, ini tampilan kemasannya nih bro Lumayan bagus lah Ini salah satu reel terbaru dari Kenshi bro Tepatnya Kenshi Torai Untuk malam ini kita review yang size 4000 Oke bro, kita langsung lihat aja Nah ini dia bro Ada reel di bungkus plastik Handel Dan buka cuma kertas Part listnya nih bro Ada gambar spare partnya Oke, cuma itu aja Kita langsung lihat aja Lumayan keren bro Kenshi akhir-akhir ini memang merilis reel dengan dan joran Yang sudah masuk kategori yang sudah masuk kategori lumayan lah Cukup bagus Salah satunya ya ini sudah Reel Torai Keren bro Ada motif karbon di bagian bodi sama rotor bro Keren-keren Keren-keren Dan Kenshi Torai ini dia sudah Menggunakan sistem power handle Oke, coba kita pasang Ya, lumayan Smooth Lumayan lah Ini dia bro Tampilan Di dominasi warna hitam motif karbon Spoolnya Ini spoolnya sudah aluminium nih bro Kita coba Klikernya nih bro Lumayan Ininya bayangnya ini lumayan tebal nih bro Ini pakai kawal Diameter Lumayan besar nih So, pasti kokoh Jadi untuk spoolnya sudah aluminium Rotornya nih Sama bodi Grafit nih bro Cuma dikasih motif karbon Untuk Kalau ini Yang ini metal nih bro Coba Ini sudah metal nih bro Dari spesifikasinya nih Sudah metal nih Yang metal ini Pengaik dirili Ini sudah metal Handle-nya juga metal bro Handle-nya metal juga Dan Knopnya seperti ini Terbuat dari aluminium bro Jadi lumayan lah Ini knobnya ini bisa dibuka nih bro Keren Otomatisnya jadi nih bro Oke Coba kita lihat Atau kita buka spoolnya nih bro Model spoolnya Atau solit model Klikernya seperti ini bro Dia pakai kawat spiral Ini dan Ininya sudah ada bearing bro Sudah pakai bearing Tambah smooth lagi nih Sudah ada bearing Oke Kita coba lihat Ini aja bro Ini line rollernya nih Sudah ada bearing bro Oke Obengnya Kita lihat aja Sebentar bro Dia udah pakai bearing Belum nih Di Line rollernya nih Ini Kita buka sebentar dulu bro Biar pegang Biar pegang Ini enak Oke Udah lepas Dan Oh sudah ada nih bro Dia sudah Ada bearing Ini Ini bro Bagian dalam Ini Bearing ya Oh iya Ini bro Sudah ada bearing Di Line rollernya nih bro Ini Ini dia Bearingnya Oke Kita pasang aja Lagi Dan Kita Bud Biar Then K D kita buka aja dan kita langsung pasang lagi aja bro penting kita tahu kalau di line rollernya ini sudah pakai bearing bro lumayan oke pasang spoolnya lagi dan ininya drop knopnya ini nih terbuat dari plastik keras bro cuma dia belum ada seal nih ya seperti inilah oke bro kita pasang lagi nah selanjutnya kita coba lihat spesifikasinya bro nah disini kita lihat aja langsung gitu nah ini dia dia pakai 9 plus 1 stainless steel balbering jadi balberingnya sudah terbuat dari stainless bro dan anti karat ini dia sudah dipakai stainless steel anti-corrosion oke sini ada power handle nah ini spesifikasinya ini bro gear rasionya 4,7 banding 1 one way instant anti-reverse line capacity 030 200 meter 035 160 meter 040 120 meter 9 plus 1 stainless steel balbering japan quality lumayan loh keren untuk harganya sendiri masih murah istilahnya masih bisa dijangkau harganya kisaran 300 ribuan bro harga real ini kisaran 300 ribuan ya nggak mahal malah menurut saya lumayan murah nih satu udah power handle bahan-bahan yang dipakai juga lumayan bagus nih bro nah intinya di line roll ini udah ada power bearing nih bro jadi untuk aman lah untuk PE kita nih bro oke bro saya rasa itu saja bisa saya bagikan untuk kalian semoga bermanfaat dan bagi kalian yang mungkin kurang jelas bisa langsung tanya aja di kolom komentar bro oke terima kasih saya ucapkan sudah jangan lupa like komen menonton bro jangan lupa like komen share dan subscribe thank you